Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya teman-teman mudah-mudahan pada sehat selalu ya selamat berbuka puasa untuk wilayah Arab Saudi dan sekitarnya ya dan di Indonesia mungkin sudah malam ya Alhamdulillah puasa pertamanya lancar ya bagaimana puasa kalian mudah-mudahan lancar selalu ya sampai lebaran nanti oke disini saya sengaja lagi break kerja ya mau cerita mau cerita buat kalian semuanya saya itu punya pengalaman yang sangat mengerikan dan buruk sekali ya teman-teman di malam sahur tadi kenapa saya itu apa namanya tadi itu malam malam tadi itu betul-betul bencana ya bagi majikan saya karena mereka itu makan sahur nasi dan ayam gosong teman-teman ya dan yang namanya gosong itu bukan gosong macam sedikit saja enggak bukan gosong kaleng-kaleng ini gosong sangat teman-teman ya mungkin hampir kalau dihitung pakai jari ya mungkin hampir suatu buku itu jaraknya nasi yang hitam itu ya pokoknya lah begitulah gak bisa dimakan kalau menurut kita ya tapi ya mungkin majikan karena mau puasa ya mereka itu maksain makan teman-teman ya udah begitu saya akan ceritakan macam mana kronologisnya itu kenapa bisa sampai gosong ya saya itu mau tunjukin gidirnya gitu kan tapi takut karena apa majikan saya itu mantau terus youtube saya ya mereka itu terutama majikannya mungkin dia itu subscribe channel saya dan notifikasinya itu mungkin diaktifkan karena apa kalau kalian lihat ya dua minggu yang lalu kurang lebih dua minggu yang lalu saya itu pernah nge-upload lagi nyuci house lagi nyuci halaman rumah dia ya teman-teman ternyata dia itu apa namanya tahu kalau saya nyuci halaman itu di video dan selang beberapa mungkin setengah jam pas dia bangun dia langsung ngomong dia bilang kenapa kamu videoin rumah saya gitu kan kenapa katanya kamu nyuci house itu kenapa nyuci halaman rumah itu kenapa di videoin hapus saya tidak suka karena gitu oh my god udah ya udah saya minta maaf oke sorry kalau kamu tidak suka gitu kan dari awal katanya saya sudah ngomong saya tidak suka rumah atau apapun katanya kalau makanan gak apa-apa tapi kalau rumah katanya jangan rumah atau anak-anak itu jangan katanya jangan di video gitu teman-teman ya gak tahu apalah ada lain atau apa saya pun tidak tahu tapi disini saya saya itu mau foto ya itu ayam saking gosongnya dan gidir aduh ya Robby itu gidir gosong banget ya gosong banget tapi saya itu takut dia nanti nonton dan mungkin dia kan jadi masalah gitu kan makanya saya nanti aja mau cuplikan foto foto gidirnya doang ya seuprit gitu takut ketahuan sama majikan jadi kronologisnya begini teman-teman yang namanya kita kerja awal ramadhan jadi awal ramadhan itu berarti kita itu bangun sebelumnya itu mungkin kan masih ikuti hari-hari biasa ya masih ikutin hari-hari biasa jadi jam 5 jam 6 kita itu udah bangun udah bikin sarapan nah bayangkan teman-teman kita kerja kita bangun ya dari jam 5 jam 5 pagi jam 6 pagi sampai malam sampai jam 3 kita gak tidur bayangkan gak tidur istirahat pun cuma sholat itu pun sholat itu kalau kata orang tua dulu kayak likum-likum gak jeleng gitu kan kalau orang Sunda itu bicara itu likum-likum gak jeleng itu adalah jadi gak berdoa gak apa kita itu sholat Assalamualaikum Assalamualaikum udah keluarkan mukena kita dan kita langsung kerja lagi gitu temennya ke dapur lagi nah otomatis kita itu kan lelah ya teman-teman ya bayangkan dari jam 5 pagi sampai jam 3 pagi berarti hampir 24 jam 22 jam kan teman-teman nah disitu saya kan udah gitu saya masak sendirian yang lain tidur ya majikan majikan anak-anak majikan semuanya tidur semuanya tidur nah begitu temen-temen ya so saya sendirian saya sendirian yang masak jadi kita tuh kan lelah kalau ada anak-anak mungkin kita tuh bisa bermain sama mereka gitu kan temen-temen ya jadi gak terlalu lelah gak terlalu ngantuk ya ini ditinggalin kita sendirian majikan udah tidur apa namanya oke temen-temen sebentar ya majikan nyuruh bentar oke temen-temen saya lanjutin lagi ceritanya ya sampai mana tadi pun saya lupa nah setelah itu semua orang tidur kan tinggal saya sendirian yang ada gitu yang lagi masak so kita pun lelah ya ceritanya jam jam 1 apa jam berapa ya jam 1 saya masak jam 2 jam setengah tigaan nah jam setengah tiga ceritanya itu saya itu angkat itu ayam ya karena ayam itu satu jam karena saya disini menggunakan apa namanya gedir manual ya bukan presto jadi lambat sangat nah saya itu sudah sudah jam setengah tiga ya setengah tiga saya itu mungkin jam setengah tiga atau lebihan ya semalam itu lepas itu saya itu angkat ayam taruh di kompor air apa air apa itu namanya itu taruh di open ya nah terus masukin nasi ke dalam gidir itu nah setelah itu kan saya berpikir apa ya namanya mau istirahat dulu sebentar gitu kan saya mau istirahat sebentar saya masuk ke kamar nyalain open dan api pun di kompor itu sangat besar sekali ya karena namanya juga lagi masak nasi nah lepas itu saya masuk ke kamar berpikir ah udah mau istirahat sebentar sambil nunggu ayam yang di poran gitu kan yang di kompor apa namanya yang di open ternyata teman-teman alhasil saya pun ketiduran boleh kalian bayangkan saya ketiduran teman-teman ya mungkin itu cuma setengah jam ya tapi kan itu nasi sama ayam itu sudah gosong pas saya bangun kaget loncat pas ke dapur waduh masya Allah saya sampai kaget sekali itu semua itu di dapur itu sudah asap astagfirullahaladzim sudah asap teman-teman saya sampai ya Allah kalau majikan yang bangun atau si kakek yang bangun sudah hancur dunia ya teman-teman marah-marah mungkin si kakek kalau majikan sih mungkin tidak marah ya tapi dia tuh paling apa yang namanya macam teriak mungkin astagfirullahaladzim untung saya yang duluan bangun kalau enggak habis itu semua pas saya lihat pertama saya lihat itu apa namanya kubis kubis bala ya pertama saya lihat itu ayam ayam sudah gosong teman-teman ya oh my god ayam sudah gosong lepas itu saya lari lihat nasi nasi pun sama aduh gimana ini saya itu sampai macam mana mau ngomong sama majikan dia lagi tidur saya bagaimana mau ngomong sama majikan takut dimarahin ini sahur pertama sahur pertama nasi gosong ayam gosong astagfirullahaladzim itu memang satu kelelehan saya ya teman-teman saya pun tidak apa yang mau jika lo majikan marah masa itu ya memang saya pun lalai lah tapi ya gimana lagi kita juga capek kan kita pun capek teman-teman kita kan capek kerja seharian ini sudah tengah malam sudah pukul 3 hampir 24 jam kita kerjakan tapi saya itu berdoa sebisa mungkin apa yang saya ingat itu bisa berdoa teman-teman ya mudah-mudahan majikan di apa namanya di hatinya itu diadamkan gitu kan tidak panas gitu melihat suasana macam ini gitu nah udah gitu saya masuk ketuk pintu majikan saya bangunin dia kata saya maaf hari ini tidak ada sahur dia kaget kenapa tidak ada sahur kamu kan masak katanya gitu kan kata saya semua sudah gosong dia itu langsung ke dapur gitu kan dilihat barangnya yang tadi saya bilang gosong itu tapi alhamdulillah dia itu tidak apa ya namanya malah dia itu langsung alhamdulillah kita selamat katanya Allah melindungi kita katanya dari api coba kalau kamu gak bangun langsung meleduk mungkin ini dapur kayak gitu kan ya memang bener teman-teman mungkin 15 menit lagi 20 menit lagi saya tidak bangun mungkin itu kompor meleduk terus yang saya lagi bakar ayamnya itu mungkin bisa-bisa meledak juga nah macam itu teman-teman tapi alhamdulillah merupakan saya cool hatinya ya mungkin karena dia terlalu apa tuh kesehariannya baca Quran terus gitu teman-teman jadi dia ada masalah itu mengikapinya itu dengan apa ya dengan santai gitu alhamdulillah bang nah itu apa namanya kisah saya di hari malam pertama istilahnya apa malam sahur pertama ya teman-teman nanti nanti saya akan taruh mungkin di sebelah sini ya di sebelah sini nanti akan saya taruh gidir yang gosongnya itu tapi saya pun akan taruh itu sekilas karena takut nanti majikan saya lihat dan dia tahu kalau saya itu nge-share gosongnya itu ke publik jadi dia bakal marah bakal nyuruh video ini dihapus lagi saya itu apa namanya gerget pengen cerita sama kalian semuanya pengalaman apa yang namanya pengalaman malam sahur pertama saya gerget padahal kalau majikan tahu pasti nyuruh dihapus lagi alamat dihapus lagi makanya saya gak berani naruh gidir gosong atau nasi gosong atau ayam gosong itu di video ini saya tidak akan naruh mungkin nanti disini saya hanya naruh gidir sekilas itu pun sekilas gak bakalan saya taruh panjang di video hanya sekilas saja di sebelah sini biar kalian tahu bagaimana bosong itu gidir itu saja video dari saya sampai jumpa di video selanjutnya semoga kita sehat selalu bisa menjalankan ibadah puasa bisa aktivitas seperti biasa dan sampai jumpa di video video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax